Sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Talawan Minasautara melakukan penyemprotan atau fogging di desa Mapange Talawan untuk membasmi nyamuk jenis Aedes aegypti penyebab penyakit demam perdara denyo. Para petugas kesehatan ini terlihat melakukan penyemprotan ke dalam rumah warga, ke bagian selokan, hingga ke daerah rawa yang masih banyak terdapat di desa Talawan Minasautara. Menurut Kepala Puskesmas Talawan Yusuf Nainggolan, penyemprotan ini dilakukan untuk menindaklanjuti penemuan kasus DPD di desa Mapange Talawan Kabupaten Minasautara yang telah menyebabkan seorang warga menjadi korban. Tindakan hari ini disebut fogging, perasakan untuk membunuh dalam kekuasaan dikatakan ada kasus demam perdara yang dikasih harus di fogging. Jadi tidak semua kasus demam perdara harus di fogging dan pada saat ini karena kasusnya harus di fogging terlakukan fogging sesuai dengan prosedur yang berlaku tapi intinya yang terang sarankan ke masyarakat terkait 3M+. Jadi fogging hanya untuk sementara mematikan yang diluasa yang pada intinya akan ada bibit berikut yang terangkatkan lewat 3M yang pada dasarnya sudah diberikan peneluhan dengan Puskesmas dan lewat Puskesmas dan lewat Pemurita Desa, Palak, dan Pintua sudah diampaikan tidak bagaimana korang menanyikan apa yang diharapkan supaya korang bisa mencegah dan meratasi teman. Kami dari Pemerintah Desa menanggapi ini dengan baik bahwa penyakit DPD di sini memang agak berbahaya. Jadi kami hanya mendampingi petugas dari Puskesmas untuk melaksanakan tugas mereka untuk berfogging. Selanjutnya dihimbau kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar rumahnya dan lingkungannya agar tidak membuka peluang bagi jentik nyamuk AIDS IJPT untuk berkembang biak hingga menyebabkan penyakit demam berdara denyu. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV, Minasau Utara, Sulawesi Utara